terhadap perangkat desa suatu ketika akan ada sebuah pengakuan yang mutlak juga bahwa punya hak yang sama contoh, hari ini kan saya juga sudah sejak tahun 2019 kemarin membaca PP11 2019 tentang penyetaraan penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan golongan ASE 2A, kalau tidak salah begitu bunyinya salah satu pasalnya begitu, saya juga sudah berpikir bahwa mungkin ini pintu termasuknya teman-teman dimana suatu saat akan ada pengakuan, tapi kan kalau tidak disuarakan juga bentuk pengakuan-pengakuan seperti ini kapan hal itu terwujud kata mungkin tetap terus melekat mungkin sebuah pergerakan yang harus melakukan itu kalau tidak dilakukan maka 3 persen pagi-pagi jangan provokasi ya saya tidak memprovokasi tetapi saya bagian dari pemerintah desa karena saya warga desa yang konon hari ini punya penugasan dalam tugas pendampingan tetapi minimal hari ini pengakuan terhadap 3 persen kepada pemerintah desa operasional itu adalah sebuah pergerakan abtesi kalaupun pengakuan secara legal tidak kita miliki hari ini kepada perangkat desa terus mereka diakui seperti apa seragamnya tidak jelas terus secara legalnya mereka itu ya seragamnya kan seperti tadi mau pakai KK hari Senin landasannya apa saya masuk ke SN tidak masuk ke 3K tidak kalaupun dikonotasikan diorientasikan ke TNI Polri mungkin saja bisa ditangkapkan adakah hak yang sama seperti yang disuarakan oleh teman-teman kita tadi minimal pengakuan terhadap status dan identitas perangkat desa dalam tugas kesehariannya dalam pendampingan tidak gampang kita melihat bagaimana kesibukan teman-teman perangkat desa dalam aktivitas pemerintah justru berbanding dengan teman-teman pegawai di tataran kecematan maupun di tempat yang lain tingkat santainya itu lebih lebih banyak ketimbang dengan dibanding dengan pelayanan di desa nah kegelisahan teman-teman ini sebetulnya hanya butuh sebuah pengakuan karena dengan adanya pengakuan secara legal minimal bawaannya adalah hak jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi pengakuannya ke desa itu ya gak cuma kemudian diakui disuruh-suruh tetapi diakui dan diberikan fasilitas kan kira-kira seperti itu Kang Alder mungkin silahkan sebelum kita memberikan perbincangan yang lebih jauh ini makin seru aja silahkan Kang Alder open mic ya terima kasih memang menarik bicara soal pemerintahan desa sejak lahirnya undang-undang desa saya juga sedang berpikir begini berarti desa itu sudah punya kewenangan ternyata benar ada yang mengatur tentang kewenangan di undang-undang desa dan dengan dengan pemahaman dengan konsep kewenangan pengakuan berarti desa juga mendapatkan sebuah penghormatan lebih dari nilai penghargaan tidak sekedar penghargaan tetapi penghormatan artinya bahwa kalaupun desa itu bernegara atau negara itu mengakui bahwa desa itu adalah negara adakah hak yang sama seperti yang disuarakan oleh teman-teman kita tadi minimal pengakuan terhadap status dan identitas tidak sekedar ikut-ikutan bahwa senin pakai seragam terus dalam label pengakuannya belum jelas secara legal nah secara operasional saya mau katakan demikian terus kami ini berdampingan dengan pemerintah desa perangkat desa dalam tugas kesehariannya dalam pendampingan tidak gampang kita melihat bagaimana kesibukan teman-teman perangkat desa dalam aktivitas pemerintahan justru berbanding dengan teman-teman pegawai di tetaran kecematan maupun di tempat yang lain tingkat santainya itu lebih lebih banyak ketimbang dibanding dengan pelayanan di desa nah kegelisahan teman-teman ini sebetulnya hanya butuh sebuah pengakuan karena dengan adanya pengakuan secara legal minimal bawaannya adalah hak nah apa bawaan daripada pengakuan sampai hari ini kalaupun secara legal belum ada pengakuan bahwa kita ini masuk dalam tataran ASN atau ketiga K saya mau katakan demikian mungkin dengan adanya regulasi dengan adanya undang-undang desa ini bahkan ada beberapa regulasi pendukung dan regulasi turunan terhadap perangkat desa suatu ketika akan ada sebuah pengakuan yang mutlak juga bahwa punya hak yang sama contoh hari ini kan saya juga sudah sejak tahun 2019 kemarin membaca PP11 2019 tentang penyetaraan penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan golongan ASN 2A kalau tidak salah begitu bunyinya salah satu pasalnya begitu saya juga sudah berpikir bahwa mungkin ini pintu masuknya teman-teman dimana suatu saat akan ada pengakuan tapi kan kalau tidak disuarakan juga bentuk pengakuan-pengakuan seperti ini kapan hal itu terwujud kata mungkin seterus melekat mungkin sebuah pergerakan yang harus melakukan itu kalau tidak dilakukan maka 3% pada kepala desa pagi-pagi jangan provokasi ya saya tidak memprovokasi tetapi saya bagian dari pemerintah desa karena saya warga desa yang konon hari ini punya penugasan dalam tugas pendampingan tetapi minimal hari ini pengakuan terhadap 3% kepada pemerintah desa operasional itu adalah sebuah pergerakan abdesi tak kalaupun pengakuan secara legal tidak kita miliki hari ini kepada perangkat desa terus mereka diakui seperti apa seragamnya tidak jelas terus seragamnya mereka itu ya seragamnya kan seperti tadi mau pakai keki hari Senin landasannya apa saya masuk ke SN tidak masuk ke 3K tidak kalaupun dikonotasikan diorientasikan ke TNI Polri mungkin saja bisa ditangkap karena memakai seragam oke halo 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 oke ya menyangkut pengakuan menjadi penting ya catatannya itu oke mas mas Panudi ini sudah resen tapi sebelum mas Panudi saya ingin mengingatkan bahwa kalau bicara penghasilan ini saya beberapa kali sudah mengingatkan ke teman-teman perangkat desa pasal 66 itu menyebutkan ayat 2 bahwa penghasilan tetap ya si tetap ini kepala desa dan perangkat desa dimaksudkan itu bersumber dari dana perimbangan anggaran pendapatan belanjaan negara yang diterima kabupaten kota ditetapkan dalam APBD artinya penghasilan tetap itu bukan bagian dari alokasi dana alokasi dana desa itu yang mungkin perlu penegasan jadi di APBD itu jelas perangkat desa di kabupaten apa pengandaran itu jumlahnya berapa maka APBD itu yang mengalokasikan anggaran penghasilan tetap nah penghasilan lain itu bisa bersumber dari APBD penghasilan lain juga bisa diberikan kesempatan itu pasal dari 66 artinya ini tentang bagaimana memaknai apa yang tertulis dalam undang-undang ini menjadi penting jangan lupa subscribe channel nagari banget dan aktifkan notifikasi terima 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 kasih.